musik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama papi kembar channel di perbaikan mesin dan otomotif oke sahabatku semua apa kabar hari ini semoga sahabat dalam keadaan sehat wa'ala fiat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke sahabatku semua untuk pagi ini papi mau lanjut pekerjaan ya untuk khusus mobil yang menggunakan timing belt terutama pada mobil pajero teman-teman ya ini pajero yang model lama yang masih mesin 4D56 common rail ini terjadi getaran pada mesinnya ya jadi sudah di cek untuk bagian enjin mounting tm mounting kemudian tm pada transfer mounting pada transfer ya disini untuk penyakitnya belum ditemukan ya teman-teman ya setelah papi cek kemudian papi buka untuk bagian penutup kopor timing beltnya ternyata ada sesuatu yang terjadi pada timing beltnya nah disini papi mau kasih tips bagaimana sih cara merawat mobil yang menggunakan timing belt ya teman-teman ya nah sebelum lanjut ke videonya teman-teman jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang papi kembali bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke yang sudah subscribe yang sudah like papi ucapkan terima kasih banyak semoga sahabat semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin oke teman-teman disini kita lihat untuk permasalahan yang terjadi pada timing beltnya ya jadi disini alhamdulillah banget untuk bagian timing beltnya belum putus ya jadi untuk kerugiannya alhamdulillah masih di kerusakan pada timing belt ya kalau sampai timing beltnya putus teman-teman kemudian melilit di bagian crank shaft ya melilit di bagian crank shaft setelah itu timing belt yang besar utama yang memutarkan cam shaft dengan crank shaft ini lebih parah lagi ya teman-teman ya untuk permasalahan dan kerugiannya ini bisa-bisa belasan juta kalau untuk khusus mobil pajero ya ini kalau sudah putus timing belt teman-teman ya oke disini kita lihat dulu untuk bagian timing beltnya ya oke ini proses buka timing belt teman-teman nanti kita lihat dulu untuk hasilnya ya jadi permasalahannya dimana akibat dan penyebabnya oke kita tunggu kita lanjut dulu kita bongkar untuk bagian timing beltnya teman-teman ya oke teman-teman disini untuk timing belt jadi perawatan utama pada timing belt itu sangat penting ya terkhusus pada mobil yang menggunakan timing belt jadi teman-teman apabila mendapatkan mobil second ya mobil second tapi di bagian mesin ataupun di bagian sebelah sini teman-teman biasanya ada tertulis tempelan atau stiker penggantian pada timing belt berikutnya seperti itu jadi kalau misalnya tidak ada stikernya teman-teman itu harus waspada maksudnya waspada karena apa? karena timing belt ini tidak bisa diprediksi ya apabila memang dia belum pernah ganti atau sudah ganti kalau memang dia belum ganti teman-teman usahakan teman-teman ganti ya untuk bagian timing beltnya ya jadi untuk penggantiannya itu tidak mahal teman-teman jadi kalau sudah rusak itu lebih mahal lagi seperti itu ya jadi nanti kita lihat untuk apa kerusakan pada timing beltnya oke teman-teman terima kasih yang sudah mendukung channel papi kembar semoga yang papi kembar bagikan buat teman-teman semua bermanfaat dan ada hikmahnya barokah yamin amin ya yamin amin pokoknya barokah ilmunya buat teman-teman semua yang mau konsultasi bisa hubungin papi kembar ya mudah-mudahan apa permasalahan yang teman-teman alami bisa terpecahkan yang belum terpecahkan ya dijalanin aja dulu teman-teman ya di apa namanya di analisa lebih lanjut kemudian mungkin yang papi kembar sarankan itu masih ada yang belum berhasil ya oke teman-teman kita tunggu dulu untuk pelepasan pada timing beltnya kita lihat untuk bagian timing beltnya kira-kira itu seberapa parahkah kerusakan pada timing beltnya oke teman-teman semangat pagi teman-teman ya untuk bagian kontrusi pada timing belt ini teman-teman ini sudah lumayan ya jadi untuk bagiannya sudah retak-retak nah ini tinggal nunggu putus aja teman-teman ya jadi disini sudah apa namanya sudah waktunya diganti ini teman-teman ya untuk kilometer kilometer berapa mas oke ini sudah sudah waktunya ya tapi kita lihat dulu untuk bagian timing beltnya ya yang bagian B nah ini sudah 128 ribu teman-teman ya harusnya harus penggantian timing belt yang kedua kali nah jadi untuk perawatan timing belt ini teman-teman ini ada jangka waktu expired pada bagian karet ini ya ini karena terbuat dari karet ya masih terbuat dari karet jadi kalau memang dia sudah lewat 5 tahun ini masa elastisnya atau kekuatannya berkurang ya teman-teman ya oke kita lihat dulu untuk bagian timing belt yang B nya ya kita tunggu dulu teman-teman ya oke sahabat ke semua jadi disini untuk bagian timing beltnya sudah rontok semua ya nah disini bisa kita lihat untuk bagian giginya disini ini sudah tidak ada lagi teman-teman ya kita buka wow teruntuk banget teman-teman ya lihat untuk timing beltnya oke kita kita proses dulu ya teman-teman ya kita lupes dulu untuk bagian timing beltnya nah ini L nya agak susah ini teman-teman ya oke kita lanjut kita buka untuk bagian timing beltnya oke sahabatku semua untuk bagian timing beltnya ini tidak ada gigi sama sekali ya nah ini tidak ada gigi sama sekali untuk bagian timing beltnya wassalam ini kalau putus ya teman-teman ya sudah parah banget teman-teman ya ini kilometernya sudah lebih dari 100 jadi teman-teman tips yang dari papi ini untuk perawatan timing belt ini teman-teman ya ini penggantiannya bermacam-macam ya tapi kalau untuk khusus dealer kita menggunakan ya kita menggunakan 50 ribu kilometer ya jadi untuk jangka waktu untuk umur mobil 5 tahunan sampai ya teman-teman ya kalau emang dia jarang jalan ya nah ini ini sangat fatal ya teman-teman ya oke oke sahabatku semua jadi untuk kerusakan sudah kita lihat ya tadi ya alhamdulillah untuk timing belt yang kecil ini tidak putus ya teman-teman ya apabila putus ini servisnya bisa sampai belasan juta ya teman-teman ya untuk bagian spare part karena untuk spare part rocker arm pada bajero ini atau pinoclap ini harganya hampir 500 per biji dikalikan 16 biji teman-teman ya berapa tuh hasilnya ya jadi untuk mobil-mobil kecil seperti colte ya jadi kalau unit suzuki app atau putura itu masih aman kalau putus dia tidak numbur untuk bagian clapnya oke itu aja tip dari papi ya apabila teman-teman yang belum pernah ganti silahkan diganti untuk jangka waktunya yang sudah sudah pas pada jangka waktunya atau kilometernya yang belum ganti jangan lupa di cek timing buildnya teman-teman ya mudah-mudahan info dari papi kembar ini atau tipsnya bermanfaat buat teman-teman semua dan teman-teman yang membutuhkan oke teman-teman sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh entab bosku selamat menikmati selamat menikmati